Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hadana lihada wa makuna linah tadia Laula an hadana Allah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk bersyukur kepada Allah atas limpan rahmat dan nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tersurah keharibaan bagi Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbahagi kepada saudara-saudaraku tentang suatu amalan dengan judul Ya Hayu Ya Konyumu Hajat mudah terkabul luas rezekinya dan terbebas dari beban hutang namun sebelum video kita lanjut jika Anda berkenan biasakanlah untuk menyimak video kami dari awal sampai akhir agar terhindar dari kesalahpahaman kami akan merasa senang jika saudaraku berkenan like komen dan share serta subscribe video ini bahkan jika mungkin silakan Anda bubuhkan komentar di video kami agar kami mendapatkan masukan yang terbaik untuk kemajuan kami semoga apa yang Anda lakukan dihitung oleh Allah sebagai amal kebaikan dan akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjut yang pertama zikir ya hayu ya koyumu itu adalah merupakan ismul a'dun atau nama Allah yang paling agung jika hal itu dilajutkan dengan ya dal jarali wal ikram fahayina rabban nabi salam maka zikir ya hayu ya koyumu itu akan menjadi kekuatan yang berlipat ganda untuk apa untuk Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang mengamalkan doa ya hayu ya koyumu ya dal jarali wal ikram fahayina rabban nabi salam wahai yang maha hidup wahai yang maha berdiri sendiri wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan hidupkanlah wahai Tuhan kami dengan keselamatan jadi doa ini sungguh luar biasa yang artinya kami ulang lagi wahai yang maha hidup wahai yang maha berdiri sendiri wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan hidupanlah aku wahai Tuhan kami dengan keselamatan itulah itulah arti dari ya hayu ya koyumu ya dal jarali wal ikram fahayina rubbana bisalam lalu apa manfaatnya jika kita mengamalkan hal itu manfaatnya menurut imam al-ghuzali orang yang ingin mempunyai harta yang banyak dan membawa keberkahan ingin dicintai oleh setiap orang punya karisma dan keubawaan yang baik disegani oleh lawan dan dihormati orang lain maka bacalah ya hayu ya koyumu terus menerus itu yang ya hayu ya koyumu jika seseorang membaca lanjutannya ya dal jarali wal ikram seratus kali maka semua hajatnya akan dikabulkan oleh Allah tentunya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala sungguh luar biasa sehingga jika dilanjutkan dengan kalimat fahayina rubba nabi salam setelah kita mengucapkan kalimat ya hayu ya koyumu ya dal jarali wa alaikum maka kita memohon kepada Allah fahayina maka hidupkanlah aku rubbana wahai Tuhanku bis salam dengan keselamatan jadi kita minta hidup kepada Tuhan kami bukan kita dengan keselamatan selamat dari vetnah manusia vetnah kubur kemudian selamat dari kefakiran selamat dari ketidaknyamanan hidup akibat gangguan-gangguan dari sentan dan manusia lalu bagaimana cara mengamalkannya cara mengamalkannya adalah sangat mudah yaitu bacalah doa ini seratus kali setiap selesai sholat maghrib jadi tidak berat sangat ringan hanya satu hari sekali ketika selesai sholat maghrib sebanyak seratus kali itulah amalan yang luar biasa yang merupakan ismul agam atau nama nama Allah yang paling agung dan barang siapa berdoa dengan ismul agam atau nama nama Allah yang agung itu sifat-sifat Allah yang agung itu maka Allah tidak akan menolak apa yang kita minta demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya barangkali ada kesalahan atau kekhilafan yang kami sengaja atau tidak kami mohon maaf yang seterus-terusnya dan akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh